Kita masih di segmen Tanya Jawab COVID-19, kita masih tersambung dengan Dr. Nuri yang sudah bersama kami pada pagi hari ini. Dok, kita akan langsung saja menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan melalui telpon ya Dr. Nuri. Kita sampaikan dulu pendaftar pertama dengan Pak Peno di Magetan, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Peno. Selamat pagi. Pagi Pak Peno, silakan Pak pertanyaannya untuk dokter. Pertanyaannya gini dok ya, virus corona itu betul-betul itu dari mutasi binatang kelawar itu atau itu buatan manusia, gitu dok ya. Yang kedua itu, virus corona itu apabila menular ke binatang-binatang ke kambing, kambing, gitu dok ya. Karena kan banyak orang jualan binatang-binatang di pasar gitu. Itu saja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu pertanyaannya Pak Peno. Kita ke Pak Bambang Sabtono di Surakarta. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Kompas TV. Selamat pagi, Pak Bambang. Silakan Pak pertanyaannya. Seperti yang dinyatakan oleh organisasi keseluruhan dunia, bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang dari bumi ini. Oleh karenanya, kita harus belajar untuk hidup bersamanya atau dengannya. Dimana Presiden Jokowi Dodo sendiri juga menyatakan kita harus hidup damai dengan virus corona. Berdamai bukanlah menyerah akan tetapi adaptasi dengan pola hidup baru atau adaptasi kolektif bangsa. Nah, akhir-akhir ini, Bu, bahwa kita mendapatkan kerumunan masa di Pasar Tanah Abang, kemudian kemarin di Nua Barat, kemudian di Bandara, dan lain sebagainya. Pertanyaan kami adalah, protokol kesehatan yang bagaimana agar kita benar-benar aman dari virus corona, apkala kita berada di kerumunan masa? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih, Pak Bambang, atas pertanyaannya. Saya akan mempersilahkan, Dr. Nufi, untuk menjawab. Tentu saja, sesuai dengan kapasitasnya, saya rasa untuk asal dari virus corona kita serahkan pada ahlinya. Tapi, silakan saja, dokter, untuk menanggapi pertanyaan pertama dari Pak Peno, mengenai dari mana asalnya, dan menular ke binatang. Apakah ini menular ke binatang? Mungkin itu pertanyaan dari Pak Peno tadi. Silakan, dok. Sampai saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa transmisi virus COVID-19 ini akan sangat cepat dari manusia ke manusia. Itu yang menjadi konsen kita bersama. Oleh sebab itu, seluruh komponen masyarakat sebetulnya menjadi jajah terjepan untuk penanganan COVID-19 ini. Dengan melakukan sedapatnya physical distancing, kemudian mencuci tangan, menggunakan masker, supaya memang perlu untuk mencegah transmisi yang antara manusia dengan manusia. Oke, itu yang pertama, yang utamanya itu ya, dok ya? Betul. Kalau gitu, kita ke pertanyaan dari Pak Bambang, terutama yang khawatir bahwa kerumunan masa tetap ada, sementara kita harus mulai terbiasa dengan corona ini akan terus menjadi ancaman bagi kita. Nah, bagaimana harus berlaku di tengah kerumunan? Apa yang harus dilakukan, protokolnya? Silakan, dok. Pada saat ini, utamanya adalah kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti misalnya mencuci tangan, kemudian tidak menyentuh bagian wajah, mulut, dan mata. Kemudian yang paling utama adalah, bila sangat perlu untuk luar rumah, harus menggunakan masker. Akan, tapi sedapatnya, bila selama pandemi ini masih berlangsung, sebaiknya bila tidak perlu sekali, sebaiknya diam di rumah aja. Kalau misalkan kita sampai berada dalam situasi itu, misalkan kita di bandara karena keperluan yang sangat-sangat mendesak gitu ya, dok, lalu ternyata bandara dalam kondisi sangat ramai, apa yang harus dilakukan, dok? Apakah saya tetap bisa menjaga keselamatan saya, agar tidak tertular di tengah keramaian seperti itu, apa yang harus saya lakukan, dok, kalau kita terjebak dalam kondisi itu? Diupayakan memang untuk sedapat mungkin jaraknya disesuaikan. Ada fisikal distancing, jadi tidak terlalu rapat, gunakan masker, kemudian kalau tidak ada tempat mencuci tangan, mungkin harus membekali diri dengan hair sanitizer, supaya tetap tidak seminimal mungkin kita upayakan untuk adanya transisi virus itu dari satu orang ke kita, tubuh kita. Jadi kitanya yang menjaga jarak begitu ya, dok? Betul, kita yang kalau rapat sekarang begitu ya, kita menghindari sedikit atau memberi jarak setidaknya paling sedikit satu metra, supaya transisinya itu tidak terkena ke kita. Disisi virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selain tentunya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya tentu saja, berarti kebiasaan dan sesuatu yang sudah kita siapkan yaitu daya tahan tubuh yang lebih kuat gitu ya, dan kebiasaan kita sehari-hari yang harus tetap mengamankan kita dari sebaran virus ini. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan para pemirsa seputar corona dan COVID-19. Kami akan kembali menghadirkan tanya jawab COVID-19 di setiap harinya di Sapa Indonesia Pagi. Dan kami akan kembali dengan edisi khusus lebaran di Sapa Indonesia Pagi. Bagaimana Anda bisa tetap menjaga kecantikan saat lebaran tiba nanti. Dan bahkan sepanjang bulan Ramadan ini kami akan hadirkan segmen wawancara yang sudah kami lakukan sebelum sempat terjadi PSBB di Jakarta ini. Sehingga kami akan tetap menghadirkan suasana lebaran di rumah Anda di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi.